Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di video kali ini teman-teman aku akan membuat salah satu kukis yang lagi viral yaitu bamboloni kukis hanya dengan 4 bahan, tanpa telur, tanpa mixer dan jadinya itu super enak penasaran kan bagaimana cara membuatnya, gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya tonton sampai habis pertama-tama disini sudah aku siapkan 50 gram margarin dan 50 gram butter teman-teman juga boleh memakai full margarin kemudian masukkan 1 sendok makan gula halus atau setara dengan 15 gram kocok dengan wix sampai adonannya itu creamy seperti ini ya teman-teman konsistensi adonannya setelah itu aku tambahkan 150 gram tepung terigu protein rendah tuang secara bertahap ya teman-teman dan 1 sendok makan susu bubuk aku ayak terlebih dahulu kemudian aduk sampai rata lakukan tahapan tadi sampai tepung habis ya teman-teman untuk mempermudah disini aku mengganti wix dengan spatula aduk kembali sampai tepung habis dan konsistensi adonannya ini seperti ini teman-teman adonannya itu bisa untuk dipulung kemudian langsung akan aku cetak disini untuk takarannya aku menggunakan sendok ukur dengan ukuran 7,5 gram ya teman-teman aku ambil satu adonan kemudian bentuk bulat seperti kita membuat nastar lalu pipihkan dengan jari tangan dan hasilnya seperti ini kemudian taruh di loyang yang sudah diolesi dengan margarin lakukan proses ini sampai selesai sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like, komen, dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya selamat menikmati setelah semua selesai dicetak adonan ini siap untuk di oven oven sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman dan oven di suhu 140 derajat api atas dan bawah selama 20 menit namun sesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang angkat dan biarkan gugis ini dingin kemudian sambil menunggu gugis ini dingin aku siapkan coklat batang secukupnya ini sekitar 50 gram ya teman-teman kemudian coklat ini aku akan lelehkan terlebih dahulu dan hasilnya seperti ini teman-teman setelah itu aku ambil satu kukis kemudian bagian atasnya ini aku cilupkan ke coklat cair tadi teman-teman lalu hentak-hentakan supaya adonan coklatnya itu rata dan sisihkan lakukan sampai selesai setelah itu aku beri hiasan coklat di atasnya untuk toppingnya ini opsional ya teman-teman teman-teman juga bisa menggantinya dengan kacang tanah yang disangrai atau almond sesuaikan dengan selera masing-masing dan tara pembalani kukisnya siap disajikan hanya dengan 4 bahan bisa menghasilkan kukis istimewa di hari idul fitri untuk satu resep ini menghasilkan 30 buah kukis ya teman-teman kukis ini recommended bikinnya gak ribet tekstur kukisnya itu ngeprul dan enak dan yang pasti resep ini ekonomis bisa dijadikan untuk suguhan hempes atau dijadikan ide jualan nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh